Pemirsa akibat tertimbun longsor di picu tingginya intensitas hujan yang turun dalam beberapa pekan terakhir membuat jalan penghubung desa Goting Sidodadi dengan desa Silau Jawa di Mandoge Kabupaten Asahan terputus. Longsor terjadi di jalan mantap penghubung desa Goting Sidodadi dan desa Silau Jawa. Akibat longsor, jalan sepanjang 20 meter lebih putus total dengan kedalaman 15 meter dan tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut Camat Mandoge, Mulya Dong, longsor terjadi pada Jumat pagi. Diduga akibat pergeseran tanah dipengaruhi intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir. Akses jalan merupakan jalan perekonomian warga untuk beraktifitas dan mengangkut hasil perkebunan. Untuk sementara, warga terpaksa menerobos jalan alternatif di sekitar longsor yang dapat membahayakan keselamatan. Tidak ada korban jiwa, namun listrik desa terputus akibat tiang terbawa material longsor. Ini merupakan jalan mantap Pak, jalan mantap Kabupaten Asahan yang menghubungkan antara kalau yang terdekat antara Silo Jawa dengan Goting Sidodadi. Tepatnya di dusun 1 Goting Sidodadi. Ini diperkirakan akibat apa Pak? Akibat pergeseran tanah, pergerakan atau pergeseran tanah sehingga terjadi longsor pada badan jalan. Camat berharap warga agar tidak mendekati area longsor, dikhawatirkan jika terjadi longsor susulan. Selain itu, warga berharap pemerintah Kabupaten Asahan segera memperbaiki jalan yang putus agar dapat beraktifitas normal kembali. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews, melaporkan.